Dalam waktu dua minggu, Satuan Res Krim Polres Kediri Kota berhasil mengungkap empat kasus, yakni pengungkapan kasus pemalsuan merk kosmetik yang terjadi di Kelurahan Bandaran Kota Kediri. Dalam pemalsuan merk ini tersangka memalsukan kosmetik yang laris di pasaran dengan label yang dia buat sendiri. Pengungkapan kasus lainnya, yakni pembuatan petasan yang terjadi di Jalan Mataram Timur Kota Kediri dengan tersangka dua orang, sedangkan kasus berikutnya yakni pencurian dengan pemberatan serta pencabulan. Dari tangan kelima orang tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti botol kosmetik dan lanel merk kosmetik bubuk mesiu, mercon ukuran besar serta handphone hasil pencurian. Untuk menekan tindak kriminal, petugas telah mengaktifkan kering serse dan melakukan patroli di tempat-tempat rawan tindak kriminal maupun keramaian. Petugas berharap menjelang lebaran ini angka kriminalitas di Kota Kediri dapat ditekan. Kita juga memiliki menyimpan atau mempercuali keburikan bahan peledak. Terus yang ke-3 tadi, itu dari pemasuhan merek dan atau pencurian penyakpemberatan selain terakhir pencabulan terhadap anak di bawah. Nah, ini 4 kasus. Selalu berhubungan waktu berapa lama? Berhubungan waktu 2 minggu ini. Nah, ini 2 minggu. Jadi selama saya, ini press release pertama kali selama saya menjelang. Pemasuhan merek itu ya sudah sempat, namun kita masih terus melakukan penyelidikan dan penyembahan. Sudah dijual karena kita melihat secara global terhadap perkara-perkara lainnya. Namun, disini tentunya dari kami saat reskrim juga, sesuai dengan pengguna Bapak Kapolres Kediri Kota, itu untuk melakukan upaya-upaya, mengutamakan upaya-upaya penjegahan, yaitu dengan cara melakukan reskrim atau pengguna patroli di tempat-tempat rawan terjadinya tindak-tindak. Sementara kini kelima orang tersangka masih menjalani pemeriksaan di Satuan Reskrim Polres Kediri Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semua tersangka saat ini ditahan di rumah tahanan Polres Kediri, guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kediri, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.